Isi saya itu nggak mau punya anak dari saya, mas. Isi saya itu ketawa selingkuh sama Duda, mas. Saya kalau agak cemur itu mau berak, mas. Saking cemurunya, akhirnya saya berak di belakang warkop, mas. Tiba-tiba ayamnya matok burung saya, mas. Saya kerja di TKW, saya balik. Suami saya itu udah nikah lagi. Saya udah dihianati, terus saya pacaran sama Duda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya Uya Kuyah di Hipnotis Uya Kuyah. Kali ini ada pasang suami istri, mas siapa? Tuba Agus. Tuba Agus? Iya, Tuba Agus. Orang Bali, Pak. Orang Banten, saya. Orang Banten, Jakarta. Saya salah, dia. Kalau Marni, istrinya? Marni, orang NTB. Orang NTB, oke. Dan Mas Tuba Agus sama Marni udah berapa tahun nikah nih? Hampir 7 tahun. 7 tahun, berarti anak? Belum, belum karni ini. Belum, belum dikembangkan anak ya, oke yaudah. Jadi mau datang ke sini siapa tadinya yang? Mau dikarni di sini siapa? Hipnotis, saya. Oh, emang Masnya yang mau dikarni? Iya, siap. Oke, oke. Ada unang-unang berarti ya? Siap. Oke, Mas. Relax aja, maju. Masnya maju dulu. Maju. Oke. Oke, tarik tanpa siang dalam hidung. Keluarkan di mulut dan tarik tanpa siang dalam hidung. Keluarkan di mulut dan... Oke, sebelum kita tanya-tanya, Mas Tuba Agus ini. Saya juga pengen kampanye dulu. Ya, sekarang saatnya kampanye terbuka. Jadi, saya mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN. Ya, kalau teman-teman penonton saya ini ada yang suka dan yakin sama saya untuk jadi DPR RI. Saya mohon dukungannya untuk coblo saya jadi DPR RI untuk keluarga Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi, semua WNI atau PMI yang ada di luar negeri pun bisa coblo saya di KJRI, di KBRI, di KDEI yang buat Taiwan atau nanti yang sudah daftar. Silahkan, bisa juga dikirim lewat pos ya. Kalau enggak, datang langsung ke KJRI atau KBRI di tanggal pemilu. Dan caranya, untuk DPR RI kita suaranya warna kuning. Dibuka, nanti cari dulu Partai PAN-nya ada di nomor 12. Setelah ketemu Partai PAN, cari nomor 2, uyak-uyak coblos. Dan istri saya juga mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI untuk wilayah Jakarta Selatan ke Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Pesanggerahan, Kebayaran Nama, Kebayaran Baru, dan Cilanda. Kertasnya warna biru, kertas DPR RI, cari Partai PAN, kemudian cari Astrid Kuya nomor 2, coblos. Insya Allah, amanah. Bisa lihat apa yang sudah kita sering perjuangkan selama 3 tahun ini, membantu banyak kasus-kasus hukum, kasus-kasus teman-teman yang kita selesaikan. Bukan hanya diviralin aja, kalau di uyak-uyak, diselesaikan. Oke, mohon dari setuju, katakan dengan jujur apa yang ingin Mas itu bagus katakan, tapi jangan dikatakan jika Mas tidak ingin mengatakan hal tersebut. Apa, undang-undang apa yang ingin Mas sampaikan? Saya merasa, istri saya itu nggak mau punya anak dari saya, Mas. Istri Mas nggak mau punya anak dari Mas? Gimana itu maksudnya? Kenapa punya pikiran kayak gitu? Kok kamu punya pikiran seperti itu sih sama aku? Waktu itu pas kehamilan dari istri saya itu, kayaknya dia nggak ngerasa jaga istri anak saya. Selalu labor, selalu aktivitas, dan kurang istirahat, Mas. Oh tuh, dia hamil? Tadi kamu katanya bilang belum dikatakan dengan anak, gimana sih? Soalnya waktu itu pernah keguguran, Mas. Soalnya waktu itu pernah keguguran, Mas. Oh pernah keguguran, oke. Terus? Keguguran kan bukan mau dia pasti, kan? Tapi dia itu banyak aktivitas, Mas. Selalu labor gitu, Mas. Nampun, siapa sih yang mau keguguran, Mas? Saya kan banyak aktivitas saat itu. Lagian saya juga nggak bisa di rumah, saya nggak bisa stress. Karena saya juga baru hamil pertama. Jadi nggak bisa, harus banyak hiburan. Lagian gajian kamu juga kan nggak cukup buat kebutuhan hidup saya. Oke, 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 oke. Nah, saya gini. Ya, tapi emang kalau ibu hamil, emang harus happy, nggak boleh stress. Tapi tetap harus dijaga juga. Jangan terlalu aktif juga. Akhirnya nanti lupa bahwa dia lagi hamil gitu loh. Ya, harusnya dia tetap menjaga anak kita, anak saya gitu. Ya, pokoknya intinya dia harus menjaga anak saya. Supaya tidak kegugur atau saja tiga hari sebelum nikah itu. Selesai itu ketawa selingkuh sama Duda, Mas. Oke, tiga hari sebelum nikah kalian nih. Bisa kamu selingkuh sama Duda? Iya, betul, Mas. Gitu, Mbak, dulu? Nggak kok. Itu kan masa lalu. Kenapa sudah mengungkit lagi sih? Oke, tuh. Mbak umurnya berapa sih, Mbak? Umur berapa, Mbak? Umur saya sekarang? Umur saya 40. Lalu, Mas, umur berapa, Mas? Umur saya 32, Mas. 32, oh, berondong. Oke, ini kamu nikah untuk umur 25 gitu? 27 tahun nikah? Iya, Mas. Saya takut bisa saya itu berhubungan dengan Duda itu, Mas. Bisa saya itu berhubungan dengan Duda itu, Mas. Kamu sudah masih berhubungan sampai sekarang gitu? Kamu takut itu? Ya, betul, Mas. Oke, apa yang membuat kamu curiga? Dulu oke. Dulu ketahuan selingkuh, oke. Tapi benar, Mbak, dulu ketahuan? Iya, ketahuan dulu. Oke. Nah, sekarang apa yang membuat kamu curiga kalau dia masih berhubungan dengan orang itu? Sebenarnya saya dari awal nikah itu, jujur, Mas. Saya terima dia padanya, Mas. Meskipun saya lebih muda dari dia, perbedaan kita ketujuh tahun, Mas. Padahal saudara-saudara saya, teman-teman saya itu ngatain, ngapain sih lu nikah sama janda? Enggak ada cewek lain, apa? Oke, tadi teman-teman kamu ngelerek gitu. Ya, betul, Mas. Apa yang membuat kamu tiba-tiba mau sama dia, walaupun janda berapa anak? Anak dua, Mas. Sama kalian di sana? Sama matan suaminya, Mas. Oke, terus? Apa yang membuat kamu cinta sama istri kamu? Yaitu orangnya baik, tulus, dan agamanya baik, Mas. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang buat kamu tetap nikahin istri kamu? Maaf ya nih, Pak, ya saya nanya ya. Walaupun waktu dulu hamil tiga, kamu nikah dia ketahuan selinggungan duda, itu kenapa? Apa yang membuat kamu akhirnya tetap nikahin dia, ya? Gara-gara istri saya, hidup saya lebih baik, Mas. Oh, hidup aja lebih baik? Iya. Kamu dulunya hidup kamu kenapa, nggak, Pak? Nggak benar dulunya. Ya, maklumlah, Mas. Ini namanya Bujangan. Banyak kenakalan, Mas. Ya, paling faktal itu judi sama tawuran, Mas. Judi sama tawuran? Tapi istri kamu ngerubah kamu jadi lebih baik? Iya, betul, Mas. Mas, coba tanyain lagi, apa dia masih tawuran apa judi sekarang, Mas? Coba tanyain lagi, deh. Oh, kamu masih judi sama tawuran, Mas, sekarang? Ya, nggak lah, Mas. Sekarang kan saya insab dan tolbat karena istri saya. Oke, sekarang ini yang kamu tahu dari istri kamu apa? Saya mau tahu masih berhubungan dengan Duda itu apa nggak, ya? Gimana, Pak? Saya udah lama kok nggak berhubungan lagi. Kami tuh udah lost kontak, udah lama. Tapi mungkin karena dia-nya aja yang selalu mencari tahu nomor saya atau keberadaan saya. Mas, saya udah nggak mau lagi, deh, sama dia. Jadi, emang belum pernah pincut sama Duda itu. Iya, pernah. Tapi sekarang nggak lagi. Oke. Tuh, dia udah nggak lost kontak sama Duda itu. Apa lagi kamu, apalagi anak-anak sama istri kamu? Saya agak cemburu sama mata suaminya, Mas. Karena sering mengunjungin istri saya, Mas. Oh, gitu. Soal apa? Soal anak, Mas. Loh? Iya, kan? Ya, saya emang nggak jadi masalah kalau anaknya, Mas. Takutnya, ya, CLBK, Mas. Sama istri saya, Mas. Oke. Kamu takut CLBK, gitu? Betul, Mas. Saya sih nggak ada perasaan banget, deh, sama dia lagi. Tapi karena anak aja. Karena saya tuh udah nggak mau lagi, deh. Saya udah benci banget. Saya nggak mau lagi, ya, Mas. Suami, mantan suami saya. Tapi karena anak aja, maka saya mau menerima dia. Datang menemui saya, gitu. Kalau masalah perasaan, udah nggak ada lagi. Udah hilang sama sekali perasaan saya. Saya kalau agak cemur itu bawahnya agak mau berak, Mas. Oh, ya, nggak mau berak, Mas. Kalau kamu cemur itu boleh berak? Betul. Betul, Mas. Jadi ya? Tiba-tiba mulus gitu, Bro? Betul, Mas. Saya pernah ke rumah matan suaminya. Nggak terindih anak-anaknya, Mas. Mereka bala komunikasi dan ngobrol gitu, Mas. Mereka tuh siapa? Isi saya, Mas. Sama mantan suaminya? Betul, Mas. Terus kamu di mana? Saya posisinya di luar, Mas. Terus kamu cemburu tuh? Ya, cemburu banget, Mas. Saking cemurunya, saya tiba-tiba kebelet berak, Mas. Kebelet berak? Betul, Mas. Ya, kenapa lo nggak berak? Ya, saya emang gengsi, Mas. Nupang berak di matan suaminya isi saya, Mas. Oh, di rumah mantan suaminya? Jadi akhirnya? Akhirnya saya berak di belakang warkop, Mas. Di belakang warkop? Ya, betul, Mas. Di WC gitu? Di belakang warkopnya, Mas. Di pot pisang. Di pot pisang? Ya, betul, Mas. Mas saya berak di pot pisang itu, tiba-tiba ada ayam, Mas. Ayam? Ya, betul, Mas. Ayam hidup? Ya, hidup, Mas. Tiba-tiba ayamnya datang ke arah saya, Mas. Matok burung saya, Mas. Matok burung saya, Mas. Hah? Matok burung kamu? Iya, betul, Mas. Sejak itu saya nggak mau makan ayam lagi, Mas. Hah? Kenapa? Ya, karena kejadian itu, Mas. Ya, pantas aja dia saat itu nggak mau makan ayam. Saya sering ngasih nggak mau dia, Mas. Oh. Gitu? Tadinya suka ayam? Iya. Pantas aja dia nggak mau makan ayam akhir-akhir ini. Oke, oke, oke. Ya, udah. Saya lagi ngini. Tapi kamu cinta pasti kamu, ya? Cinta banget, Mas. Mas, dan tulus, Mas. Saya takut istirahat itu balik lagi sama mata suaminya, Mas. Oke, oke. Yaudah. Kalau apa, itu ketakutan kamu, ya? Iya, Mas. Tapi kamu nggak ada selingkuhan? Ya, nggak ada lah, Mas. Yaudah. Kalau begitu, lagi terima kasih kamu. Jangan cuma gara-gara burung dipatok ayam. Kamu jadi trauma nggak mau makan ayam. Kalau padahal ayam itu, kan? Iya, kan? Dan, apa ya? Anggap aja burung dipatok ayam itu adalah kejadian lucu. Jadi kamu nggak perlu trauma. Jadi kalau setiap ingat itu, kamu ketawa aja. Kamu ketawa. Jadi ingat itu bagian dari hal yang lucu dalam hidup kamu. Coba kamu bayangin. Bayangin. Saat kamu lagi berak pada saat itu di bawah pewarna pisang. Iya, tiba-tiba ayam datang, coba. Kamu anggap itu kejadian yang lucu, coba. Kamu bisa ketawa, mungkin. Iya, 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 iya. Nah, karena kamu ketawa itu, burungnya. Nah, karena kamu ketawa, ayamnya nggak jadi matuk burung kamu. Karena ayamnya kaget, net, kamu ketawa. Jadi ayam itu nggak jadi matuk burung kamu. Oh, iya, semakin lucu, semakin tertawa aja. Biar trauma kamu hilang. Iya. Iya, terus tertawa nggak apa-apa. Udah? Iya, karena ini ceritanya lucu. Lagi berak di bawah pewarna pisang, dipatok ayam. Apa yang kamu rasa selah ketawa ini? Burung saya yang aman, mas. Nggak dipatok ayam, mas. Oke, yaudah. Oke. Masih lucu? Nggak ya? Nggak, mas. Pas yang dalam daya hidung, aku akan dimuluh, dan bangun. Bangun. Ini nangis dia. Kenapa ini? Ketawa. 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 Ini masih ketawa? Nggak bangun. Masih ada, nggak usah takut burungnya. Masih ada yang keterbang. Masih ketawa ya? Ketawa dia masih. Masih berharu dia. Berharu dia pas surga sirup. Ampe nangis loh. Kenapa saya ketawa ya? Ada yang lucu? Iya ada, mas. Makanya saya ketawa. Gitu ya? Iya. Gitu ya? Iya, iya. Iya, iya, iya. Yaudah deh, sekarang nanti kamu nonton rekamannya, coba istrinya duduk sini loh. Iya, iya. Mbak, maju ke depan. Iya. Oke. Oke, tarik nafas yang di dalam daya hidung. Keluarkan dengan muruk. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengan kesugia sih saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, pertanyaannya. Kamu dengar unang-unang suami kamu. Kamu masih berhubungan nggak dengan duda yang dulu kamu sempat selingkuh waktu, di jahari sebelum pernikahan. Iya, saya masih berhubungan. Masih? Iya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Nah, lo. Wah, nah. Bener kamu, iya. Jus, gimana? Kenapa? Kamu nggak berusaha untuk... Mau udahin apa, gimana sih? Bukan saya mau sudahin sih. Cuman, dianya aja yang masih mau sama saya. Ya, selalu mencari tahu keadaan saya. Cuman, saya tuh, gimana ya, mau nolak juga, gimana ya. Jauhnya tiap hari, dia nelpon saya. Terus, dia mencari tahu telepon-telepon saya. Saya sudah blokir, sudah ini, tapi tetap dicari tahu aja, pakai nomor baru. Oke, kamu terdapat berhubungan sama orang itu gimana sih awalnya? Dulu, waktu saya, saya kan pernah ke Arab. Kenapa? Umroh? Iya, bukan, saya kerja di TKW. Oh, jadi tempatnya di TKW? saya kerja di Arab dulu. Gimana? Di Arab Saudi. Di kota apa? Kota Riyad. Oke, terus? Iya, terus, saya pulang, saya kan punya suami, yang ini nih, suami saya yang kedua. Yang pertama, suami saya tuh, saya kena saya kesana, saya balik, sudah lama berapa tahun, 2, 3, hampir 3 tahun saya ke Arab. Terus saya pulang lagi ke Indonesia, saya udah dikhianatin gitu, dia udah nikah lagi. Suami kamu? Iya, terus saya cerai, terus saya minta cerai, terus saya pacaran sama itu, duda itu. Oke, terus saya pacaran sama duda itu, karena saya udah cerai sama suami saya. Oke, kenal matur bagus ini? Lewat FB. Oh, Facebook? Iya, Facebook. Oke, saya juga ada Facebook, Facebook saya punya, Uyak-Uyak TV. Oke, terus? Terus, kita pacaran, lewat FB selama 2 tahun, selama 2 tahun, terus, tapi saya tetap berhubungan juga sama duda itu. Oke, apa yang menarik dari duda itu? Dia baik sih, dia baik, dia perhatian, dan selalu, pokoknya, beri saya kebutuhan apa-apa deh, pokoknya dia baik banget. kenapa kan nikah sama duda itu, omongnya dia baik? Tapi, sayang dia gak mau, sama anak saya, dia maunya sama saya. Oh, gitu? Iya, dia gak mau anak saya. Sedangkan saya cari kan, saya cari kan buat, ini anak saya, yang saya sama anak saya, bukan yang main-main. Oke, jadi dulu kenalnya lewat Facebook nih? Iya, betul, lewat Facebook saya. Kamu pas di Arab, kamu dimana? Sudah pulang ya? Iya, sudah pulang dari Arab, kenal sama suami saya sekarang. Di Jakarta kamu? Iya, di Jakarta dia, saya di NTB. Oh, kamu di NTB, itu bagus di Jakarta. Iya. Nah, yang duda itu di? Di Jakarta juga. Oh, Iya. Kamu kenalnya lewat Facebook? Iya, setelah itu, kita, terus saya mau ke Bali, alasan sama ini, suami saya sekarang, saya nggak mau kasih tahu dia, karena takut, nanti mereka bentrok gitu, takut ketemu, gimana gitu, takutnya salah pahamkan. Terus, saya bilang ke yang suami saya sekarang ini, saya mau kerja di Bali gitu, karena saya stres, karena suami saya sudah mengingati hati saya tuh, terus saya kasih tahu di Bali, nggak mau jujur sama suami saya sekarang, karena takut ketahuan saya selingkuh sama duda itu. Loh, kan kamu bilang tadi, 3 hari sebelum nikah, kamu ketahuan selingkuh, gimana ceritanya ketahuan itu? Ya, ketahuan, karena ini, ya, suami saya sekarang ini, cari tahu, nggak tahu dia, tahu di mana alamat saya, tapi, dia tiba-tiba datang, pas lagi bertemu sama duda itu, gitu. Ya, itu emang yang udah jalan Tuhan, mas, karena emang udah dikasih jalan, untuk namanya, ketemu selingkuhannya. Ya, betul, mas. Nah, kenapa lo mau tetep nikahin dia? Karena dia, orang yang baik, tulus, dan, berubah hidup saya, mas. Oke, nah, api langsung ketemu duda itu, suami kamu gimana? Kamu ngomong apa, berarti dia marah-marah, apa gimana? Ya, marah-marah juga sih, cuman tapi dia, setelah ada orang yang ingin kita, jadi dia nggak marah lagi, karena dia sangat sama saya, dan, mengajak nikah saya, Itu bagus ini? Iya, dia takut kehilangan saya, terus dia juga saat itu, memilih, memilih, terus kasih tahu duda itu, saya lebih memilih dia aja deh, daripada kamu, gitu. Oke, itu bagus. Terus duda itu bilang apa? Dia marah-marah sih, nggak mau terima terus, mengancam-mancam saya, gitu. Bilang apa? Mengancamnya, awas kamu ya, katanya, awas kamu, pokoknya kalau kamu sampai nikah sama dia, kamu nggak akan bakal bahagia selamanya sama dia, kamu nggak akan bakal bahagia selamanya sama dia. Oh, bilang gitu? Itu dia mengancam saya. Tapi sampai sekarang dia masih hubungi kamu terus? Iya, masih, masih. Setiap saya ganti nomor, selalu ganti nomor lagi, dia ganti nomor, selalu cari tahu nomor saya yang baru. Oke, tapi kenapa kamu mau ladenin? Bukan saya mau ladenin, cuman, oh gimana ya, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa, karena dia kan selalu cari tahu ke badan saya, saya nggak bisa mengelak, selalu ada dia gitu, selalu, pas saya ganti nomor, dia cari tahu, selalu ganti nomor, cari tahu, tetap dia tahu gitu, saya juga nggak bisa. Oke, kalau mantan suami kamu gimana? Kalau mantan suami saya baik sih, baik, cuman dia dulu itu aja, cuman karena, yang nama juga lah, namanya laki-laki ya, kalau jauh beberapa tahun kan pasti dia selingkuh lah, ya kebutuhan biologis gitu loh mas. Tapi nggak ada perasaan apa-apa, mantan suami kamu? Nggak ada, sama sekali, nggak ada, saya udah gimana, yang ada tuh rasa benci aja mas, nggak ada sama sekali, cuma kena anak-anak aja ya? Cuma kena anak-anak aja, loh nggak ada. Tapi kan udah itu masih berhubungan, sama isa saya. Oke, oke. Nah sekarang gimana, kalau udah itu hubungin kamu, kamu gimana? Kamu kasih harapan juga apa nggak? Nggak, nggak bukan saya, bukan saya ngasih harapan, dianya aja yang selalu, apa namanya, selalu ini ke saya, saya nggak mau, dia aja yang selalu ngontak saya, selalu, apa namanya, pokoknya pengen ngobrol sama saya gitu, karena saya nggak mau, selalu selalu nolak dia kok, dianya aja ngebet sama saya. Cuman apa, nggak ada perasaan lagi sih, karena takut dia selalu ngancam saya, ngeri, karena laki-laki kayak gitu ngeri saya. Kamu jadi TKW diadah tahun berapa? Tahun 2006. Udah lama ya? Udah lama. Nggak pengen jadi TKW lagi? Nggak ada, udah lah, segera sekali itu aja lah, searah cekan pendidikan, saya nggak mau, aku dua kali lagi deh, kehilangan. Oh, karena kehilangan suami? Iya, saya nggak mau lagi. Kalau masalah di sana sih, Alhamdulillah, aman, aman, dan pemajikannya baik? Baik, cuman itu aja, kehilangan suami. Oke, oke. Harusnya kalau dia masih di sana, di Arab, TKW-TKW, bisa milih saya, jadi DPRR, karena kan PMI-PMI di luar negeri juga bisa coblo saya. Nah, jangan lupa buat PMI di luar negeri, coblo saya, cari kertas DPRR di luar negeri, cari partepan, cari uyak-uyak, coblos uyak-uyaknya, nomor dua. Oke. Yaudah, sekarang apa yang mau kamu omongin sama suami kamu? Saya mau sama suami saya, tetap menjadi suami yang terbaik buat saya, dan selalu menerima saya apa adanya. Yaudah, harapan saya. Yaudah, sekarang gini, nah, Mas, sudah jelaga kan? Dia nggak ada hubungan apa-apa tuh, Oda? Oh, gitu ya, kalau gitu, yaudah, kalau gitu saya terbuka tuh, inilah, Mas. Iya, oke, kalau gitu, tarik napasnya dalam diri hidung, keluarkan diri mulut, dan bangun. Tadi aku ngomong apa aja ya? Ya itu masalah. Nantilah, lihat aja, lihat aja. Lihat aja, aman, aman kok, aman ya. Oke, ini kan komunikasi, suami istri intinya komunikasi. Terima kasih banyak, kasih komentar. Coba, siapa yang dari Arab Saudi, dari Taiwan, dari Hongkong, dari Malaysia, absen di sini. Siapa yang memilih saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caleg lain kasih gocap, kita tetap pilih uya kuya. Caleg lain kasih cepek, kita tetap pilih astrid kuya. Kita pilih orang baik, bukan karena kita disogok. Coblos uya, Coblos astrid, karena dia orang baik.